Intro Assalamualaikum teman-teman level 4 Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama Bapak Sadam Tambunan Guru teman-teman di level 4, Guru Olahraga Dalam video kali ini, Pak Sadam akan menjelaskan sedikit tentang Aturan dalam mengikuti pelajaran Zoom ketika olahraga Mengikuti pelajaran olahraga ketika Zoom sedikit berbeda dengan mengikuti pelajaran ketika pelajaran lainnya Kalau pelajaran Zoom lainnya, teman-teman biasanya berada di dalam kamar atau di ruangan tamu Dan tentu saja itu sangat nyaman ketika mengikuti pelajaran lainnya Tetapi, kalau mengikuti pelajaran Zoom olahraga Bapak minta teman-teman mencari tempat di sekitar rumah kalian Yang dapat digunakan ketika kita nanti praktek Seperti halaman rumah atau lapangan Sehingga mudah dalam melakukan praktek Teman-teman, untuk pelajaran olahraga yang pertama Kita akan belajar tentang gerakan lokomotor, non-lokomotor Dan gerakan manipulatif dalam permainan bola besar Yaitu permainan sepak bola Jadi, kalian harus mempersiapkan perlengkapan dalam mengikuti pelajaran ini Yaitu bola dan kon atau pembatas Bagi teman-teman yang belum punya bola sepak bola Boleh membeli satu bola plastik saja Dan untuk kon atau pembatas Boleh membuat empat kon yang terbuat dari koran bekas Dengan membentuk kerucut atau botol minum Atau apa saja yang bisa digunakan sebagai pembatas Teman-teman, ketika Zoom olahraga Bapak minta kedisiplinan, fokus, dan kemandirian teman-teman Karena setelah pembelajaran sepak bola Kalian langsung ikut ujian praktek satu per satu Di depan karep merah secara bergantian Ketika satu orang praktek, maka yang lain memperhatikan Dan Pak Sadam akan menilai keterampilan yang kalian lakukan Jika teman-teman tidak mempraktekkan ketika Zoom olahraga Karena belum bisa atau lain hal Maka kalian harus memvideokan sendiri Dan dikirim ke Pak Sadam Dan nilai yang langsung melakukan praktek ketika Zoom Akan lebih baik dari yang memvideokan setelah Zoom selesai Jadi sekali lagi teman-teman, Bapak minta teman-teman harus fokus, disiplin, mandiri Dan tentunya percaya diri ketika melakukan praktek Sekali lagi teman-teman, carilah tempat dan lokasi di sekitar rumah kalian Yang dapat digunakan untuk praktek nanti Teman-teman, jika kalian mengikuti Zoom olahraga dengan menggunakan HP Maka pastikan menggunakan tripod untuk mempermudah ketika praktek Jika tidak punya tripod, sandarkanlah ke tempat minum atau barang lainnya Dan mengarahkan kamera depan ke lapangan yang digunakan ketika praktek Terima kasih telah menonton! Dan jika menggunakan laptop Maka tempatkanlah laptop kalian menghadap lapangan atau halaman tempat kalian melakukan praktek nanti Demikian penjelasan Pak Sadam Semoga dapat dimengerti Sehingga mempermudah kita semua dalam pembelajaran Zoom olahraga Tetap semangat, jangan lupa cuci tangan, dan selalu melakukan olahraga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh